Halo YouTube kali ini kita kembali lagi mau kulineran nih hari ini aku di daerah Madiun tepatnya di Jalan Singkatan namanya adalah The Balance Cafe nanti aku bakal tulis alamanya di description box ya dan kayaknya aku temen-temen aku sekalanya sebenarnya kita hari ini itu shoot pada tanggal 16 hari pada tanggal 16 Maret 2020 dimana masih banget kok virus korona ini lebih membooming banget ya termasuk di daerah sini jadi kita harus tetap siap-siap selalu di kantong ini ya sebelum makannya kita abis jadi seharusnya hari ini tapi kita malah main-main sih tapi area-nya jadi kita hanya menghindari keramaian aja juga kita menghindari mall jadi disini cuman di cafe sepi enggak ada pengunjung cuman kita berdoa aja jadi mudah-mudahan siap-siap ya Nah ini aku tunjukin tampilannya kafeenya ya ini tempatnya untuk order menunya nanti ada di kajak dan nanti kamu daftar atas nama siapa dan langsung bayar disitu kemudian di sampingnya ini adalah tempat untuk mengambil minumannya nanti nama kamu akan dipanggil ya sesuai dengan pesanannya dan disini ada tempat untuk mengambil makanannya nanti sama sih kamu juga akan dimana dipanggil nama kamu sesuai pesanannya gue disediakan musulah juga jadi kamu nggak akan khawatir bimu mau sholat dimana ya terus langsung aja ini kita tadi kita tuh disini kan banyak kan adalah menunya adalah coffee ya coffee dengan berbagai macam manisnya terus ada makanan-makanannya itu ya ada yang banyak kan sih makan ringan ya tapi ada juga yang cukup berat yang dengan tepung-tepung tadi sih aku nih pesannya ini sebenarnya gini hot tapi dia kasih namanya adalah masih single ini kita banget ya kita banget kita berdua masih single ya terus tadi temanku adalah pesan karacito Oh isinya apa ya coklat ya coklat tuh api lah kalau coklat sama ada tertiwa tadi ini sedang itu terduh terduh terus makanya tadi temanku pesan ini adalah burger kill tapi aku sentai terlalu gitu ya secara tampilan bergep sama beauty ini ada kayak anu kripik singkong gitu terus tadi ini aku order quiz Hadila ya ini katanya setelah isinya ayam ya jadi modelnya kayak ditusu-tusu gitu kayak ayam, ada sayurnya terus ini tadi ada kita mix platter mix platternya itu temennya kayak gini ya terbiasa mix terus isinya itu adalah tortilla, ayam, sama french fries ya sama-sama ya kayaknya disini lebih kebanyakan tortilla ya bapak pakai tortilla ya oke, langsung aja ini kita review ya makanannya tapi yang masuk single ini betalanya ini kan aku sut itu kelihatan banget ada polanya dalam gitu ya ini sebenernya tadi kan hot cuma karena emang dari tadi enggak aku minum jadi udah agak dingin rasanya green, green-green banget karachito jadi ini kayak karamel, muka, terus ada ini ya tortilla, tortilla manis? manis? nggak yang manis? tapi nggak gila enak enak sih mungkin agak kemanis ini soalnya nggak pati sukarat oke, langsung ini kita coba apa dulu? oke, aku cobain dulu french friesnya ya kenapa? karena nanti keburim lempem ya ini cobain dulu aku nggak pakai fries ya ini lumayan crunchy ya nggak mampu-mampu gitu tapi asinnya ada ataupun nggak dapet saus coba pakai sausnya aduh ya pinch duduk-duduk saus ini kayak sambal ada pedesnya tapi ya ada gurihnya gitu loh ini ini tentunya yang ini 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 sama asingnya ada ayamnya kaya usis tapi disini kaya ada bumbu cabainya bubuk tapi gak tau biar cabainya itu kapan ya dikasih tepung tapi tadi bilangnya ayam ayam ya? ayam ini tepung terus bumbu ayam ini cabai bubuk yang pedes tapi asing gak pedes banget ya kalau kurang pedes dicocolin lagi sama ya ayam black pepper ya? tepungnya kaya ada black peppernya pedes-pedes sedikit lada ini lain tepungnya ada black pepper snacknya sih oke sama aku lupa ayam ayam namanya tadi auto burger ya? burger kill tadi diri komen sama masnya tadi aku juga rekomendasin ini baru pertama caroline kesini kan jadi gak tau aku gak bisa kalo langsung dicomot harus kulihat dulu isinya apa iya iya jadi roti beef ada telurnya ada yoh? ini beef sama tenang kaya burger biasa ayo yuk kita cobain patinya enak juga sih ini ada telurnya kok ini telurnya ya? oh iya eh dadar oh dadar tapi sih aku gak bilang bahwa beefnya lumayan oh iya enak telurnya hehehe tidak melihatnya hmm gimana? karena beefnya gak pake tepung kan jadi bener-bener eh berasa beefnya tuh berasa banget si teksturnya beefnya jadi gak kadang kan beef ada tepungnya kan lebih banyak ke tepungnya enak lo mungkin emang emang yosa kurang merasa ya kayak emm rasa teriyaki ya? agak agak teriyaki tapi teriyaki kurang kurang merasa ini enak ini kripek singkong ya kas apa ya? ini kan dikasih bumbu merah-merah sih agak keras nih apa tuh? singkong kripeknya aku nyobain langsung main kuis kayak digelaskan tadi juga recommended ya karena tadinya aku tuh pengen ayam kan cuman gak tau masnya terus kalau saranain aku cobain ini tungguin isinya sayur di sini sayur timun mungkin dagingnya apa dicincang di kiri kita dengan ini ya yah hancur deh isinya hancur di selada sama timun sih cobaan aku aslinya dagingnya oh berarti isinya daging iya dagingnya apa beef beef kayak aku suka sausnya kayak manis manis asin tepis gitu kayak sambal bangkok ini tepungnya ini ini dagingnya ini dagingnya ini dagingnya kayaknya sih beefnya ini sama mayo sama sausnya kayaknya kayaknya ngomel cangg mirip sama legengnya berarti aku gak ngerti aku gak ngerti nih kenapa ngapain ditusuk-tusuk ya fungsinya apa nih aku ngambil empatnya asetika oh asetika aduh padahal sebenernya kalo gak ditusuk itu kan bisa dimakan juga gitu toh makannya juga gak dipegang gak mungkin ditusuk ditusuk ditusukannya dipegang ambiar ambiar siapa yang saya ingin apa tentangnya sama-sama yang sofiw yang set-poster eh itu sebenernya diambil aja ini gak ada fungsinya ya nah kalau dibuka beneran Ini sayur, ini daging, mayo, sama timun. Timunnya dua, tapi tipis banget. Ya ini kayak burger sih menutupnya, tapi ini kulitnya beda. Tapi kayak kulit kebab gak sih? Iya, kayak kulit kebab banget. Jadi memang konsepnya kayak kebab. Tapi dipotong-potong. Dipotong kecil-kecil dan ukurannya. Kalo segini sih, sendiri bisa raya ngabisin ya. Padahal seporsinya padahal coba-coba sih. Terus karena tepungnya kan tipis kan? Jadi kayak gak merasa bersalah gitu. Kalo mau makan, gitu kan. Di sini tuh suasananya enak banget. Karena jauh dari jalan raya kan? Gak terlalu bising. Gak terlalu bising. Gitu mani musik. Tapi kalo kesini cocoknya sore-sore ya? Iya, cocoknya sore-sore. Karena ini kan powder kan? Jadi matahari ya kalo siang ini ya kuat banget. Kalo sore kan asik. Cuman gak asik kalo hujan. Ini tadi dikasih empat ya? Ini yang terakhirnya. Yah, suapan terakhirnya. Ini tuh sausnya dicampur sama bawang putih. Burisan bawang putih. Mereka merasa banget ada yang gurih sih apa ya. Perlu dicontoh kalo mau bikin sausnya. So much! Kalo di sini tadi ini bawang bombay ya? Hmm. Ini sih ya? Hmm. Ini sih ya? Tuh. Ini dagingnya. Oh iya, ada daging ayam ini. Daging ayamnya dikit. Ada abang-abang bombay. Burger kill-nya. Kill. Masa gak habis nanti. Cuman susah keripik-keripik. Jadi tortillanya ini tuh sebenernya versi gorengnya sekueless tadi. Aku gak suka ini ya. Ini memang ganggu. Ini memang ganggu. Ini memang ganggu. Cuman kayak gugir ya. big. See some girl. When I see your skin. I see you then. Ha-ha-ha. Happy's yes. Si sahabu buru. Mau dengarin. Kenyang. 11.. enggak ada penggunaan sekian dulu nih ya kulineran kita tadi ya udah kita habisin semuanya nilainya berapa nih burger kill nya kurang itu kurang rasanya kutang mendam berarti bumbunya kurang hai 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 ayamnya sama kalau aku dari tiga sih Oh itu tadi suka kusing ayam tadi singkoy black pepper aku juga suka ayam tapi sebenarnya pasir juga suka banyak tadi ya gitunya kan yang itu yang tadi kan yang ini banyak kalau banyakan tortilanya ya kan ayamnya dikulapuri yang ini aku suka juga sih sembilan kalau berkernya kan juga enggak begitu enggak begitu sih karena mungkin di dunia sih tapi dagingnya yang yang paling bagus ya dagingnya ini berapa dia kan semua cuma ini itu aku suka dengan inginnya kalau minumnya kalau aku sebenarnya aku suka gendong tuh cuman ini makin lama makin pahit ya mungkin pesannya rentan ke esnya mungkin 9 kali sih lebih kayak enaknya kayak apa yang itu tropical gitu minuman tropical yang lebih ke soda sama air cuman karena hari ini aku enggak enggak mau flu ya jadi aku enggak minum oke sekian dulu nih ya review kita sih makanan kita kulineran kita di the balance sekali di Jalan Ketan Madiun ya buat kamu yang mungkin belum pernah disini bisa dicoba disini enggak cuman sudah nyomok makanannya sama minumannya tapi juga bisa ngasain suasananya tempatnya bisa foto-foto mereka pinggirkan saya atau kebijakan saya juga udah dapat info nonton di Jalan Ketuan terima kasih sudah menonton dapat info dan di atas melayukannya bye! 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 Terima kasih.